Download Hayat TV Mobile di Playstore sekarang juga. Hayat TV Mobile, siaran ada di genggaman Anda. Pemerintah Kabupaten Kota Waring Timur melakukan pemasangan traffic light atau lampu lalu lintas baru di jalan Cilik Rewood Sampit. Pemasangan lampu lalu lintas di jalur padat ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Lampu lalu lintas baru di Kota Sampit yang dipasang oleh Dinas Perhubungan Kota Waringin Timur tersebut tepatnya berada di persimpangan jalan Cilik Rewood dengan jalan Hasan Mansur dan jalan Wengga Metropolitan. Dalam beberapa hari terakhir, lampu lalu lintas ini menyalakan lampu kuning atau tanda berhati-hati, namun sejak Senin 15 Mei kemarin, lampu lalu lintas mulai dipungsikan secara normal oleh Bupati Kota Waringin Timur Halikinur. Pemasangan lampu lalu lintas baru di jalan Cilik Rewood ini memang sangat dibutuhkan untuk memperlancar arus lalu lintas. Pasalnya, kepadatan arus lalu lintas di kawasan tersebut kerap menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Karena memang selama ini itu arusnya sangat padat, kita tahu arus dari arah Pulang Raya ke arah di sini dan sebaliknya juga arah Pakalambun juga ke Pulang Raya. Jadi memang cukup padat dan sangat membentukkan terapik lain. Alhamdulillah memang sudah dinyalakan dan hari ini sudah bisa dinyalakan harapan kita dengan adanya terapik lain. Tentunya itu akan mengurangi, bahkan kita berharap tidak ada lagi laka lantas, khususnya di Simpang 4.000. Saya berpesan dengan masyarakat di sekitar itu, terutama pengguna juga, karena kan tiangnya kan dibikin jalan. Jangan nanti ada yang tidak hati-hati, lalu ditambrak lagi tiang itu, otomatis rusak lagi lampunya. Mohon juga masyarakat sekitar ikut menggagang, supaya lampu itu bisa berfungsi maksimal dan mengatur lalu lintas. Dan Simpang 4 tersebut, segala lagi itu untuk keselamatan kita bersama, menghindari laka lantas yang terjadi. Durasi waktunya lampu lalu lintas ini bervariasi, disesuaikan dengan tingkat kepadatan arus lalu lintas. Untuk di Jalan Cilik Riwut, durasinya selama 23 detik, Jalan Hasan Mansur 18 detik, dan Jalan Wengga Metropolitan 16 detik. Nah dimana dengan harapan dengan adanya lampu ini, lampu merah ini paling tidak ikut membantu, membantu mengatasi lembangan lalu lintas kita. Karena akhir-akhir ini juga informasinya bahwa ada sering terjadi kecerakan di Simpang 4-nya. Kenapa? Karena kita juga menyadari bahwa tempat ini juga cukup padat sekali, karena ada 4 simpang yang diamankan. Oleh sebab itu, dengan keberadaan lampu merah ini, kita juga tidak membantu masyarakat kita untuk bagaimana berlalu lintas dan kenyamanan mereka. Kenyamanan, keamanan bagi rumah kita ini yang kita harapkan. Lampu lalu lintas baru ini dibangun dengan dana APBD sebesar 200 juta rupiah. Warga diajak untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas umum demi keselamatan lalu lintas agar lampu lalu lintas tersebut berumur panjang. Masud Badarudin, Hayat TV